Anjing Selamatkan Kucing Dari Santapan Piton Sekor anjing bernama Tang menjadi headline di media lokal Thailand setelah ia bertarung melawan seekor piton demi melindungi kucing di rumahnya. Hal ini diungkap oleh sang pemilik, Panisawa, wanita 38 tahun yang terjadi di rumahnya di provinsi Ang Tong. Memang rumah Panisawa sering dimasuki ular dan ini adalah kali kelima ular masuk dan ular tersebut biasa mengincar kucingnya. Salah satu anjingnya bernama Tang dengan berani melawan ular piton sepanjang 5 meter tersebut. Panisawa baru sadar ketika melihat Tang menggonggongi pohon. Ketika ia hampiri, ada piton di atas pohon dan wajah Tang pun terluka. Diduga hasil bertarung dengan ular, Panisawa segera memanggil tim satwa untuk menolongnya. Tim satwa pun datang dan menangkap piton tersebut. Sementara Panisawa akhirnya memutuskan untuk menjaga kucing-kucingnya di dalam rumah. Kamu memang anjing pintar, Tang? Channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Good boy! Golden Retriever memang terkenal karena kecerdasannya. Saking cerdasnya, anjing ini dapat menemukan jalan ke dokter hewannya sendiri. Berita ini jadi trend di media Thailand sejak diunggah ke Facebook oleh akun Peto Street Clinic di Lam Luka, Patum Tani. Dikatakan bahwa sang dokter sedang sibuk ketika dia melihat anjing berdiri di depan klinik dengan wajah berdarah. Ternyata anjing itu datang sendiri ke sana setelah terluka. Kemudian anjing itu diperiksa dan diketahui ternyata kelopak mata kirinya terluka. Lalu sang dokter berusaha mencari si pemilik. Tentu saja dengan kecanggihan sosial media tidak lama anjing itu dipertemukan dengan pemiliknya. Pemiliknya mengatakan sepertinya anjing ini terluka setelah kabur dari rumah. Untung saja dia pintar ya. Anjing bertahan di belakang untuk melindungi bayi kambing dari kebakaran. Ini adalah Odin, anjing Pyrinus dari Wine Country, California. Dan ini adalah kambingnya. Wine Country saat ini terbakar oleh kebakaran hutan dan Odin semuanya ada di dalamnya. Pemiliknya Tembo Handal mengatakan bahwa ia dan keluarganya mendapat kabar tentang api yang mendekat dan mencoba untuk pergi. Tapi Odin tidak mau menyerah. Handal mengatakan bahwa mereka bahkan menangis untuk Odin dan bayi-bayi kambing berpikir yang terburuk akan terjadi. Tapi mengejutkan. Mereka menemukan Odin dan kambing dan beberapa rusak hidup hanya beberapa hari kemudian. Meski sedikit terbakar. Nah, jika Anda orang Norwegia, orang aneh seperti kami, Anda mungkin berpikir Odin membawa Odin dan mengirim surtur yang berapi-api ke tempat asal dari mana ia datang. Tapi bukan itu alasannya, setidaknya bukan di sini. Handal menganggap bahwa Odin berhasil mengangkut kambing ke daerah berbatu di dekat rumah. Akibat kebakaran, Odin menderita kerusakan panas pada bulunya yang berubah menjadi oranya dan beberapa luka bakar di cakarnya. Sementara itu, sebagian besar pertengakan lain hancur dalam api. Keluarga tersebut telah menyiapkan halaman U-Caring untuk membantu membayar perbaikan gudang. Juga untuk air dan tempat berlindung bagi Odin, saudara perempuannya Tessa dan kambing. Jika Anda ingin membantu, kami sertakan link dalam deskripsi. Ini dia, sang anjing laborator. Sekor anjing membawa harapan bagi Meksiko yang memang sedang sangat membutuhkan setelah gempa dacat melanda di awal bulan ini. Ini adalah Frida, seekor anjing penyelamat Meksiko yang mengemaskan. Gambarnya menjadi virus di Twitter setelah Angkatan Laut Meksiko mentweet kuala sefoto dirinya. Tampaknya, selama karirnya sebagai anjing super, ia membantu menyelamatkan belasan orang. Menurut Los Angeles Times, ia disebut pahlawan dan simbol harapan. Seperti Superman. Menurut laporan, Frida saat ini membantu pihak berwenang untuk mencari korban yang selamat di Meksiko City. Tapi tugasnya sebagai anjing super tidak berhenti sampai di situ. Ketika ia sedang tidak bertugas, Frida membantu pelatihan anjing-anjing pahlawan lainnya. Keren banget kan? Anjing ini mendapatkan nilai A+. Anjing bersemangat atas banyak hal. Camilan, mainan, anjing lainnya. Tetapi tidak setiap hari Anda melihat seekor anjing yang bersemangat untuk pergi ke sekolah. Dogi School Bus atau Bus Sekolah Anjing adalah layanan penitipan untuk anjing yang terletak di Wesleyan, Oregon. Salah satu daya tariknya adalah bus akan datang langsung ke rumah Anda untuk menjemput anjing Anda ke sekolah yang menyenangkan. Dogi School Bus didirikan oleh penjaga anjing berpengalaman arat Montoya yang secara pribadi menjemput, mengantarkan, dan memberikan pelayanan. Pertama, anjing akan diperkenalkan secara hati-hati kepada satu sama lain. Lalu kelompok diperbolehkan untuk berkeliling bebas selama dua jam sebelum beristirahat di rumah Montoya sendiri. Lalu mereka melakukan lebih banyak lagi hal yang menyenangkan. Yang paling penting adalah, Montoya mengklaim bahwa anjing belajar untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan satu sama lain. Halaman Facebook jasa layanan ini telah mendapatkan lebih dari 12 ribu likes dengan para pecinta hewan peliharaan mengoceh akan betapa bagusnya sekolah ini. Sepertinya para anjing juga menyukainya. Seperti dapat jelas terlihat dalam video viral ini. Setelah melihatnya, siapa yang tidak ingin mengirim anak-anak berbulu mereka ke tempat ini? Terima kasih telah menonton!